Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Inggris di pekan ke-6 dan jadwal sejarah langsung Liga Inggris di pekan ke-7. Hasil pertandingan IPL di pekan ke-6, Laga Everton lawan Liverpool berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sedangkan Tottenham berhasil taklukan Fulham dengan skor 2-1. Selanjutnya Nottingham Forest kalah 2-3 dari Bournemouth. Chelsea berhasil menang 2-1 atas West Ham United. Di laga lainnya Brentford menang 5-2 atas Leeds United, sedangkan Wolves menang tipis 1-0 atas Southampton. Kemudian pertandingan Newcastle lawan Kirsa Peles berakhir dengan skor kacamata 0-0. Aston Villa lawan Manchester City berakhir dengan skor imbang 1-sama. Selanjutnya, Brickton berhasil menang telak 5-2 atas Leicester City. Dan Manchester United berhasil menang 3-1 atas Arsenal. Dan berikut ini kelas main terbaru Liga Inggris sampai pekan ke-6. MU naik lagi ke peringkat 5 dengan koleksi 12 poin. Kini poin MU hanya beda 3 dari Arsenal di peringkat pertama. Sedangkan untuk 3 tim yang berada di zona degradasi sampai pekan ini, ada West Ham United dengan koleksi 4 poin, Nottingham Forest dengan koleksi 4 poin, dan Leicester City dengan koleksi 1 poin. Di daftar top skor Liga Inggris setelah pertandingan tadi malam, Erling Haaland kini berhasil mengoleksi 10 gol. Beda 4 gol dari Mitropich di peringkat kedua. Untuk top asis Liga Inggris setelah pertandingan tadi malam, dipimpin oleh Kevin De Bruyne dengan koleksi 4 asis. Untuk top klinsit Liga Inggris dipimpin oleh Jose Sa, Nick Pope, Robert Sanchez, dan Ederson dengan koleksi 3 kali klinsit. Untuk pertandingan Liga Inggris pekan ke-7 akan dimulai hari Sabtu tanggal 10 September. Pada jam setengah 7 malam, pertandingan Fulham lawan Chelsea ditayangkan video. Selanjutnya jam 9 malam, pertandingan Borna Mood lawan Brickton, dan Southampton lawan Brentford ditayangkan video. Masih di hari Sabtu jam 9 malam, pertandingan Liverpool lawan Wolves, dan Leicester City lawan Aston Villa ditayangkan video. Sedangkan jam setengah 12 malam, pertandingan Manchester City lawan Tottenham ditayangkan video dan SCTV. Di hari Minggu tanggal 11 September ada 3 pertandingan. Jam 8 malam, pertandingan Arsenal lawan Everton, dan Wessam lawan Newcastle ditayangkan video. Sedangkan jam setengah 11 malam, pertandingan Crystal Palace lawan MU ditayangkan video dan SCTV. Dan di hari Selasa tanggal 13 September jam 2 dini hari, pertandingan Leicester City lawan Nottingham Forest ditayangkan video. Jika ada perubahan jadwal akan diupdate di video selanjutnya sobat. Terima kasih.